Seorang santri di Magetan, Jawa Timur ditemukan tewas terperosok ke jurang sedalam 30 meter. Sulitnya Medan membuat evakuasi jasad santri ini berlangsung dramatis karena harus menggunakan tali dan bambu. Setelah sempat dicari sejak Sabtu lalu, jasad Muhammad Fatir akhirnya berhasil ditemukan di dasar jurang sedalam 30 meter di lingkungan Wadung, Desa Parang, Magetan, Minggu Pagi. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena sulitnya Medan. Selain curam, jalur juga ekstrim. Petugas terpaksa menggunakan tali dan bambu untuk me-evakuasi tubuh korban menyusuri sungai dan tebing. Kejadian bermula pada Sabtu malam kemarin. Santri asal Sulawesi Selatan ini tidak mengikuti kegiatan pesantren. Padahal korban bersama belasan santri lain tengah berdakwah di desa ini sejak November tahun lalu. Para santri lain pun mencari di sekitar lokasi, hingga akhirnya ditemukan Minggu Pagi dalam keadaan meninggal dunia. Terus dicari-cari, ya tiba-tiba di situ. Kok bisa cari ke situ, gimana? Karena biasanya di hutan, ngongkrong ya. Sering main di hutan gitu? Di atas gitu ya? Iya, di atas. Terus dicari ke bawah, ketemu di bawah ini? Malam dicari, tidak ada. Tadi pagi ditarik. Ternyata untuk korban sudah berada di bawah jurang. Sudah dalam keadaan meninggal? Ternyata, main berenang atau gimana? Mungkin mainnya di atas, jadi dia terjatuh ke jurang gitu. Terpeleset atau gimana mungkin? Terpeleset, dimungkinkan terpeleset. Karena lokasinya itu curang, kalau dia sudah terpeleset, dia sudah terjatuh ke jurang. Dan bawahnya batu-batu. Usai divisum, jenazah korban langsung dibawa ke pondok pesantren Pusat Al-Fatah, Temboro, Magetan untuk dimakamkan. Tim Liputan Kompas TV Magetan, Jawa Timur Pusat Al-Fatah Pusat Al-Fatah Pusat Al-Fatah Pusat Al-Fatah Pusat Al-Fatah